Sayang sekali lah ya, kalau memang suatu saat kita tak pernah tahu TMJ ini akan meninggalkan bola sepak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya Orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia Nah, kemarin aku tak posting video ya dan banyak update ya terkait bola sepak Malaysia Apalagi pekan kedua sudah berlangsung walaupun macam Trengganu FC masih belum boleh berlaga dikarenakan lawannya mengalami musibah COVID-19 ya Kita masih belum boleh tengok nih bagaimana asuhan dari Nafuzi Zain Tapi banyak update selain memang hasil dari pekan kedua Liga Super dimana JDD dan Kedah kembali berjaya JDD menang telak, Kedah kembali mendapatkan tiga mata, paling tidak tetap menempel Johor Darul Ta'zim dan Safiq Ahmad juga cetak jaringan Ini hal yang menarik ya Sedangkan dari CJDT, Breksenda Silva sekarang tercatat sebagai top scorer sementara Foristier juga kembali cetak jaringan Dan performa ciamik dari Arief Aiman ya yang makin menunjukkan bahwa ini adalah player yang patut diwaspadai musim ini Nah, terlepas dari itu Yang menarik sekarang jadi pemberitaan juga ini kaitannya dengan Tunku Mahkota Johor Yang rame diperbincangkan di media subkan Malaysia ya Kaitannya dengan rencana beliau dan memang kalau aku update sampai sekarang aku buat video ini Tunku Mahkota Johor ini sudah keluarkan uang duit ya untuk kemajuan bola sepak Malaysia Jadi konteksnya, aku mau kaitkan dulu ketika JDD 2 melawan Kelantan FC ya Dimana disitu ada banyak kritikan terkait kondisi Stadium Larkin ya Dan akhirnya selepas itu akan ada perbaikan untuk kondisi rumput Stadium Larkin ya Mungkin selepas kompetisi Liga Champion Asia Ya, karena kita tahu Johor, Johor Darut Azim tepatnya akan menjadi tuan rumah Kumpulan Liga Juara-Juara Asia yang akan bermula bulan April ini ya Dan semoga sih JDD bisa melangkah ke fase berikutnya ya Ini sih harapan dari saya pribadi gitu Mungkin juga para penyokong dari Malaysia Khususnya penyokong dari JDD dan juga target yang ditetapkan oleh Tunku Mahkota Johor Nah, selepas JDD memang punya rencana untuk upgrade fasiliti di Stadium Larkin Khususnya padangnya Begitu juga untuk tempat latihannya, training campnya juga akan disamakan dengan kualiti rumput yang dimiliki oleh Stadium Sultan Ibrahim Dan selepas JDD mengalahkan tamunya Sarawak dengan skor yang sangat telak Keluar sebuah statement ataupun pengumuman dari official Johor Ini kaitannya Tunku Mahkota Johor yang TMJ mau tajak kos tanam rumput di Stadium Nasional Tepatnya dari Stadium Bukit Jalil Kita tahu sebelum ini, ini juga sempat ramai diperbincangkan terkait anggaran untuk rehabilitasi Stadium Bukit Jalil ya Yang waktu itu dikomentari oleh Tunku Mahkota Johor bahwa biayanya terlalu besar ya Dan kali ini TMJ akan sponsori untuk rumput yang akan dibuat, dipasang di Stadium Sultan Ibrahim Dan kita tahu selain Johor Darul Tazim yang akan jadi tuan rumah Liga Juara-Juara Asia Malaysia juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah ya Kumpulan kualifikasi Piala Asia ya Dan ini kesempatannya untuk Malaysia untuk bisa berbicara banyak ya Kita harap semoga Malaysia dan Indonesia tentunya bisa lolos ya ke Piala Asia Nah ini langsung keluar ya statement dari official Johor Terkait rencana ataupun keinginan dari Tunku Mahkota Johor ya Saya telah membuat keputusan untuk menajah kos penanaman rumput baru sebagai hadiah kepada Stadium Nasional Bukit Jalil Ianya adalah rumput jenis Zeon Zoisa Sama seperti Stadium Sultan Ibrahim milik Johor Darul Tazim Saya telah mengerahkan pengurusan JDT untuk membantu perbadanan Stadium Malaysia Bagi memastikan Stadium Nasional tersebut mempunyai padang yang kualitinya layak untuk perlawanan bola sepak antarbangsa Bagaimanapun saya ingin meminta pihak berkuasa Stadium Bagi memastikan padang itu dijaga dengan rapi dan semua penggunaan bukan sukan Hanya dilakukan jika langkah-langkah yang sesuai telah dilakukan Bagi memastikan padang tersebut tidak Jadi yang penting dijaga dan kalau memang tidak dipakai untuk olahraga atau pun sukan Ya memang harus ada prosedurnya agar kualiti rumputnya itu tetap terjaga Jadi ini bukan barang murah ya Dan banyak yang memberikan respon sangat positif Misalnya aku Malaysia Football League Pionir dan owner yang pentingkan perkembangan nasional football Ya banyak salut TMJ Banyaklah pokoknya komen positif terkait Apa yang mau diniatkan oleh Tungguma Kota Joran Dan tidak sekedar niat ya Ini kan postingan 7 jaman yang lalu Dan beberapa saat yang lalu ini juga sudah keluar ya Beritanya misalnya dari beritaharian.com TMJ sudah keluar cek Tunku Makota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim tampak bersungguh-sungguh Untuk membantu menaik taraf stadium nasional Bukit Jalil Apabila sudah menandatangani cek bagi menukar rumput di kandang Harimau Malaya itu Urusan menandatangani cek dilakukan pemilik klub bola sepak Johor Darul Tajim Itu hanya beberapa jam Selepas mengumumkan akan menajak kos penanaman rumput baru di stadium berkenaan hari ini Jadi diumumkan ya Punya rencana dan langsung dieksekusi cuy Ini lah ya memang yang harusnya ini pemimpin macam ini ya Tunku Ismail sudah menandatangani cek untuk padang baru Zeon Zosia di stadium nasional Bukit Jalil Jelas satu kenyataan di facebook resmi JDT Johor Southern Tigers hari ini Pemeriksaan di stadium nasional akan dilakukan 19 Mark 2022 Sebelum meneruskan persiapan terakhir dengan perbadanan stadium Malaysia Syarikat padang dan kru penyelenggaraan padang stadium Sultan Ibrahim sudah bersedia untuk memulakan kerja Walaupun tidak menyatakan berapa kos sebenar TMJ Sebenar TMJ sebelum ini dilaporkan berkata beliau membelajarkan kira-kira 1,4 juta ringgit Malaysia untuk padang di stadium Sultan Ibrahim Ya mungkin biayanya kira-kira macam itu Dan aku tak tahu ya Kalau ini kan pemeriksaannya bulan Mark ya Mark ini Dan harusnya sih apakah langsung dieksekusi Dan harusnya sih bisa dipakai untuk kualifikasi Kan masih ada April, Mei Masih ada 2 atau 3 bulan lagi sebelum kualifikasi Piala Asia Harusnya sih bisa digunakan untuk kumpulan kualifikasi Piala Asia nantinya ya Mungkin itu harapannya Karena kan JDT juga ada rencana Untuk mungkin sekalian Untuk yang stadium Larkin Dan juga training groundnya ya Untuk update kualiti rumput stadium Ataupun tempat latihan yang dimiliki oleh JDT Dan juga stadium Bukit Jalin Nah ini menarik dan aku maksudnya Banyak yang apresiasi tentang apa yang dilakukan oleh Tunggumah Kota Johor Tidak hanya berkata dan langsung eksekusi ya Tidak perlu panjang lebar dan segala macamnya Ditunjukkan dengan niat dan eksekusi TMJ ini Ini patut ditiru dan banyak memberikan sambutan yang positif Ini menunjukkan bahwa ya sekali lagi ya TMJ tidak hanya mementingkan JDT semata Tetapi juga terkait Malaysia ya Kaitannya dengan bola sepak Malaysia Nah itu yang ingin aku update terkait Apa yang sedang berlaku terkaitannya dengan Tunggumah Kota Johor Sayang sekali lah ya Kalau memang suatu saat kita tak pernah tahu TMJ ini akan meninggalkan bola sepak Entah itu JDT ataupun bola sepak Malaysia ya Karena memang kita tahu sebelum ini Ada beberapa statement TMJ yang mengarah ke situ Kita tak tahu sampai kapan TMJ akan diberada di dunia Bola sepak Malaysia ini Itu aja kalau udah sangat cakap Aku mau maaf ya Sampai ketemu lagi Siat-siat semuanya Terima kasih sekali lagi yang tetap menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh